Penerimaan zakat fitrah di Masjid Anukoba, kota Prabu Muli tahun ini menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketua Pengurus Masjid Yanuar Sahil mengatakan penurunan penerimaan zakat fitrah juga terjadi di masjid-masjid lain di wilayah Prabu Muli. Jika pada zakat fitrah Idul Fitri 1.443 hijriah sekitar 7 ton beras terkumpul dan menargetkan 700 sampai 800 kupon dibagikan, tahun ini Masjid Anukoba mengalami penurunan penerimaan zakat fitrah sebesar 20 persen dan hanya menyiapkan 500 kupon untuk dibagikan. Menurut Ketua Pengurus Masjid Anukoba yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar, Kecamatan Prabu Muli Barat, penurunan zakat fitrah dan zakat mal diperkirakan akibat sudah banyaknya masjid di wilayah Prabu Muli, sehingga pendistribusian zakat menjadi tersebar, selain itu faktor ekonomi bisa jadi menjadi penyebab penerimaan zakat. Yanuar Sahil juga menyebut penurunan penerimaan zakat fitrah bukan hanya terjadi di Masjid Anukoba saja, melainkan masjid lain seperti di Masjid Agung Nur Arafah. Bahkan pada lebaran kali ini pihaknya baru menerima zakat mal sebesar 5 juta rupiah, padahal tahun 2022 Masjid Anukoba menerima zakat mal dari warga sebesar 15 juta rupiah. Sekarang ini yang sudah diterima itu diterima 500 zakat ikhara, lain dari tahun yang dulu kalau dulu itu sampai 7,800, sekarang ini agak ada perubahan, jadi yang sekarang ini kupon beri ada ratus, kita ada 500 kupon. Biasanya? Ada 100-700 kupon, ini 500 kupon. Mungkin masalah perubahan ini mungkin dikenakan, ada faktor ekonomi yang lain, kita tidak tahu, tapi bukan. Tapi bukan kami, Anukoba bukan, tapi seluruh. Masjid ini berapa, Pak? Untuk menghindari penumpukan beras, Panitia mulai menyebar kupon sebelum hari raya. Selain menyiapkan kupon sebanyak 500 buah, pengurus Masjid Anukoba juga melayani fakir miskin yang datang langsung ke masjid tanpa kupon zakat. Sementara itu, salah satu warga di sekitar masjid mengaku baru menyerahkan zakat fitrah, enam anggota keluarganya di Hamin I Idul Fitri Agar Afdol. Kita ngasih zakat ada berapa anggota keluarganya? Ada empat beras sama dua anggot. Itu anggota keluarga, Pak? Ayah? Empat ini anggota keluarga saya sendiri, yang dua, umur tua. Umur tua. Kenapa sih milih waktunya sebelum nolbar ini? Biar lebih abdol, Pak. Biar abdol, Pak.